Petugas BPBD bersama Damkar Kota Bogor berjubah ke membersihkan dan memotong batang serta dahan pohon bunger berukuran besar yang tumbang menimpa 3 unit mobil di alun-alun Empang, Kota Bogor, Kamis Petang. Pohon tersebut tumbang tak kuat menahan terjangan angin kencang saat hujan ras. Dari 3 unit mobil yang tertimpa, 2 di antaranya mengalami rusak parah, bahkan 1 di antaranya merupakan milik Jamaah Majelis Taklim asal Kabupaten Bekasi yang tengah berjiarah di Masjid Gramat, Empang. Karenanya pihak BPBD berencana bersurat kepada dinas terkait untuk klaim asuransi atas kerusakan mobil tersebut. Iya, tadi lagi angin kencang banget, hujan angin ya, hujan angin gitu. Makanya tadi, seperti saya bilang, saya tahu pas nyuruh supir ambil chargeran, dia bilang mobilnya aktiban gitu. Rusak sih, kayaknya ini bagian kaca, terus tadi mobil juga sempat miring, karena kayaknya pohonnya kan gede banget tadi ya. Tadi juga sampai evakuasi 1 jam ya, 1 jam, terus mobilnya miring sama kaca sama bodi sih. Oh, saya lagi gini aja, lagi apa, jarak Majelis Taklim, ya. Pajero Sport. Pajero Sport. Jadi, kita perlu jelaskan bahwa hujan disetai angin bencang, itu terjadi sekitar pukul 17.30, ini di wilayah selatan ada beberapa titik yang sudah mendapatkan laporan kami. Salah satunya adalah di Kelurahan Empang, ini ada pohon kumbang yang mengenai 3 pukul yang sedang berpapak. Supaya hari ini kita lakukan adalah pertama, pohon evakuasi. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, tinggal nanti kita akan membantu juga proses surat-menyurat dalam rangka klai masuransi. Atas kesigapan para petugas pohon tersebut akhirnya berhasil dievakuasi pada pukul 20 lebih 15 menit, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.